Terkuat fakta baru kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizki. Diketahui, kasus pembunuhan itu terjadi pada 27 Agustus 2016. Namun, masih ada tiga tersangka pembunuh yang belum ditangkap polisi hingga saat ini. Ketiga orang itu bernama Dhani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Pegi, 30 tahun. Polisi sebelumnya telah menangkap delapan pelaku pembunuhan terhadap kedua korban tersebut, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Adityawardana, dan Saka Tatal. Belakangan, terkuat keterangan baru dari para pelaku yang sudah dijebloskan ke penjara bahwa mereka tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Jogi Nainggolan mengatakan, terdapat banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kasus ini. Jogi menilai penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dilakukan secara semena-mena. Hal itu diketahui dari keterangan para terpidana. Penangkapan itu awalnya terjadi ketika sembilan anak muda sedang nongkrong di rumah ibu Nining. Tiga hari berselang, ayah Eki, Rusdiana menerima informasi bahwa di malam kejadian pembunuhan itu, ada segerombol anak muda sedang duduk-duduk di depan rumah seseorang di gang itu. Rusdiana, kata Jogi, tanpa pikir panjang langsung menggelandang anak-anak muda itu ke unit narkoba. Dari hasil pemeriksaan, Jogi mengatakan para pelaku pembunuh Vina yang tertangkap tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di flyover tempat tewasnya Vina dan Eki. Jogi menyebut kasus itu direkayasa lantaran kedelapan terpidana tidak mengenal korban Vina dan Eki, serta tiga pelaku yang masih buron. Selain itu, tujuh terpidana tinggal di daerah Kesambi, Cirebon, tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Jogi juga menegaskan, kedelapan terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi. Mereka adalah buruh bangunan. Menurut penasihat Indonesia Police Watch, IPW, Johsen Panjaitan, menurutnya berkas perkara kasus ini banyak masalah. Bukan hanya perbedaan opini pasal yang dikenakan, tetapi juga hasil fonis yang tidak tepat. Ada indikasi, lanjutnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki diadili oleh peradilan yang sesat. Sebab, berkas perkada dan penanganan yang dilakukan tim penyidik tidak profesional. Menurut Johnson ada dugaan skenario jahat yang dilakukan pihak penyidik. Ada upaya untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan itu. Kami yakin bukan pelakunya, silakan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum saja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya, dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi, tidak ada luka akibat tusukan benda pajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban, yang dijemreng di persidangan, itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai pajam. Kalau otopsi ada keperkosaan atau hasil? Di dalam persidangan tidak pernah bercita masalah kemerkosaan ya Pak. Dan di dalam dakwaan tidak ada masalah kemerkosaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.